Ketua KPU Hashim Asyari Soal daftar barang titipan saat kunjungan ke Belanda yang ketinggalan di Jakarta Selain itu, Hashim juga mengajak pengadu untuk berjalan berdua di sela-sela acara bimbingan teknis Dalam sidang ini, DKPP resmi menjatuhkan sansi berupa pemecatan kepada Hashim Asyari terkait tindak asusila Periksaan pada saat komunikasi intens antara teradu dan pengadu pada tanggal 6 Agustus 2023 Teradu mengirimkan pesan terusan forward sesuai bukti P6 DKPP menilai tindakan teradu mengirimkan informasi maupun materi tentang pelaksanaan BIMTEK Yang pembahasannya pasti bersifat internal antara ketua dan anggota KPU Tidak sepantasnya disampaikan kepada pengadu yang berstatus sebagai anggota PPLN Apalagi disertai adanya pesan WhatsApp Keep Sacred for Your Eyes Only For Your Eyes Only Dan Note for Share Menunjukkan bahwa informasi maupun materi yang dibagikan oleh teradu kepada pengadu bersifat penting dan rahasia Terungkap pula fakta dalam sidang pemeriksaan dalam komunikasi intens tersebut Teradu mengajak pengadu jalan berdua di sela-sela acara BIMTEK di Den Haag Bukti P7 Terjadi juga komunikasi intens antara teradu dan pengadu melalui WhatsApp pada tanggal 12 Agustus 2023 FIDE Bukti P13 Dalam komunikasi tersebut pengadu meminta tolong kepada teradu Agar pada saat kunjungan ke Belanda Membawakan barang pengadu yang ketinggalan di Jakarta Kemudian teradu menyanggupi permintaan pengadu Dan mengirimkan daftar barang titipan pengadu berupa 1 Rompi PPLN, 1 potong baju, 1 potong CD, dan 2 peks cuimi Terhadap pesan tersebut pengadu menanyakan apa yang dimaksud dengan CD Padahal barang tersebut tidak termasuk barang yang dititipkan oleh pengadu Teradu menjawab dengan nada bercanda oh maaf keselip Terhadap fakta tersebut DKPP menilai tindakan teradu tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu Teradu terbukti menyisipkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya Permintaan teradu untuk jalan berdua dengan pengadu tidak patut dilakukan Mengingat status teradu yang sudah berkeluarga Selain itu, isi chat teradu yang menuliskan CD yang diakui dalam sidang pemeriksaan adalah celana dalam Menurut DKPP tidak patut dibicarakan mengingat status teradu sebagai atasan dari pengadu dan teradu sudah berkeluarga Apalagi dalam pesan pengadu kepada teradu tidak ada titipan berupa CD untuk dibawa ke Belanda Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu memaksa melakukan hubungan badan 16 P20 dan P21 Berkenaan dalil aduan pengadu bahwa teradu menyusun dan menandatangi surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024 Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu mengakui, membuat, dan menandatangani surat pernyataan aku pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024 Bahwa surat pernyataan tersebut dilatar belakangi oleh kedatangan pengadu ke Indonesia Dengan maksud menagi kepastian janji teradu untuk menikahi pengadu pasca kejadian pada tanggal 3 Oktober 2023 Bahwa pengadu datang ke Jakarta pada tanggal 9 Desember 2023 Difasilitasi oleh teradu berupa tiket pesawat dan menyiapkan 1 unit apartemen dengan nomor 705 di Okwud Suite Kuningan Atas nama Wildan Sukoya untuk dipergunakan pengadu sejak tanggal 8 Desember 2023 Sampai dengan 7 Januari 2024 sesuai bukti pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya VD Bukti PT 2 Mengabarkan Terima kasih telah menonton!